Saya sungguh sedih melihat majelis kode etik dari peradi ini. Majelisnya ya, yang saya sangat sedih. Saya mau spekli raja ini. Tentunya mengikuti dari mulanya perkara ini keluar. Betul nggak? Saya minta dijawab. Apa kalian lihat nggak dari mulainya sampai sekarang ini? Lihat nggak? Supaya clear. Tahu nggak berita dari pertamanya? Tahu nggak kalian berapa banyak dari pihak sana bikin konferensi PES? Dan berapa banyak saya bikin konferensi PES? Saya katakan, ini yang kedua. Sepanjang berbulan-bulan, satu kali saya bicara karena mertua saya di bawah-bawah. Yang kedua sekarang ini. Karena sudah keterlaluan. Oke? Saya sungguh sedih melihat majelis kode etik dari peradi ini. Majelisnya ya, yang saya sangat sedih. Bagaimana majelis bisa memutuskan seperti ini. Kita mengadukan dia bukan karena kelakuannya yang hebat itu. Bukan. Bukan karena foto-fotonya yang hebat itu. Yang kita adukan adalah, dia tidak melakukan upaya damai. Dan itu tidak dinilai sama sekali oleh majelis sakit. Oke? Yang kedua. Dia merendahkan martabat advokat. Semua ada pasalnya. Nggak tahu kalau kalian semua bilang, oh nggak apa-apa itu. Seperti majelis bilang, nggak apa-apa, mau bertingkah laku apapun. Itu tidak melanggar etika selama kalian bukan bicara sebagai advokat. Itu kata majelis. Saya tidak bicara sebagai advokat. Saya bicara sebagai masyarakat. Itu mesti jelas nih ya. Kita bilang HPH tidak satria. Sesuai dengan kode etik. Kita bilang HPH mencari publisitas demi konten mesosnya. Semua dengan bukti. Tidak diacupkan, tidak didengar oleh majelis. Ada apa dengan HPH ini? Bisa mengundang wartawan sebelum putusan? Ada apa ini? Kita lempar aja sama masyarakat. Kok bisa berani menantang yang paling absurd, saya bilang tahu. Ngerti absurd itu? Absurd itu, Ya udah, gak ada lagi yang lebih jelek. Bagaimana di dalam sidang kode etik, HPH tidak mengajukan ahli tentang kode etik. Siapa yang diajukan? Istri saya, prinsipalnya, dengan anak diri saya. Dan dibiarkan oleh ketua majelis dan majelis. Berulang kali kami bilang, jangan. Ini perkara kode etik. Tahu apa dua orang itu tentang etika. Dibiarkan sama ketua. Keluarlah semua hal-hal yang tidak perlu di dalam persidangan itu. Ada apa dengan ketua ini? Dan majelisnya. Saya bilang ya, kita akan naik banding. Saya akan naik banding. Ada cara kita masing-masing. Tetapi saya juga akan melaporkan dia. Majelis ini kepada ketua DPN Peradi, Pak, yang dengan hormat saya sebut Profesor Dr. Oto Hasibuan. Apakah majelis surpa ini bisa dijatuhkan sasing atau dihukum? Atau paling tidak, jangan dipakai lagi. Majelis yang mempermalukan Harkat Martabat Avokat dan organisasi Peradi itu. Itu aja. Kemudian kami juga akan berkembang. Kita akan laporkan. Nanti teman-teman akan jelaskan. Majelis ini kepada pihak kepolisian. Biar aja semua tahu. Dengan beberapa orang yang menyebar luaskan. Dari saya sebesar itu aja. Saya kira gitu. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.